Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik Walakhaatimi lima sabaku Nasirul haqibil 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 hadi ila suratikan musraqib Wa ala adi haqqa qadari wa miktaril hadim amma ba'ad Yang saya meliakan Ramake Haji Muhammad Sobirin Selaku Kepala SDI Rada Full Day Education dan Pengasuh Kondok Pesantren Jaurul Magnun Yang saya meliakan Ramake Haji Mudor Selaku Ketua Yayasan SDI Rada Full Day Education dan SMP Plus Jaurul Magnun Sekenapara Satitwa Satidah baik dari SDI Rada maupun SMP Plus Jaurul Magnun Dan anak-anakku sekalian yang berbahagia beserta pemirsa ka'idah rahimahumullah Pertama, marilah kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana kala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan Sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa suatu halangan apapun Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bacaan biqaulina Alhamdulillah Rabbil Alamin Kedua kalinya, salawat serta salam Semoga tetap tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yang mana kala telah memimpin kita Menuju jalan yang benar melalui ajarannya Yakni agama Islam Marilah kita ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dengan bacaan biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi Kelak kita di akhirat mendapat syafat dari beliau Amin, amin ya Rabbil Alamin Anak-anakku sekalian yang berbahagia Pada kesempatan Jumat sore yang penuh berkah ini Marilah kita bersama-sama Merenungi Ni'mat-ni'mat Allah Yang telah diberikan kepada kita Begitu banyak ni'mat-ni'mat Allah Yang sudah diberikan kepada kita Baik itu ni'mat Yang kita sadari Maupun ni'mat yang tanpa kita sadari Oleh karena itu Anak-anakku sekalian yang berbahagia Tentunya Banyak ni'mat-ni'mat Allah Yang tanpa kita sadari Sehingga kita Lalai dalam Bersyukur kepada Allah SWT Ni'mat apa saja yang Tanpa kita sadari Salah satunya yaitu Ni'mat hujan Anak-anakku sekalian yang berbahagia Pada awal bulan November ini Tentunya kita Dalam bulan yang dimana Ini waktunya bulan musim hujan Oleh karena itu Perlu kita ketahui Bahwasannya Hujan itu juga merupakan ni'mat Allah Yang sangat besar Yang diberikan kepada kita semua Anak-anakku sekalian yang berbahagia Allah SWT Berfirman Dalam surat Kof Bismillahirrahmanirrahim Artinya Kami turunkan dari langit Air yang diberkahi Lalu kami tumbuhkan dengannya Kebun-kebun Dan biji-bijian Yang dapat dipangin Pemirsa Ka'idah Rahimahkumullah Dari Ayat yang Ustaz bacakan tadi Tentunya Dapat kita simpulkan Bahwasannya Banyak dari kita Mungkin lupa Atau bahkan Merasa terganggu Ketika hujan turun Oleh karena itu Perlu kita ketahui Bahwasannya hujan adalah rahmat Yang memberikan kita Air Untuk diminum Yang memberikan kita Tanaman Yang bisa kita makan Yang memberikan kita Udara yang segar Sehingga bisa kita hirup Tanpa hujan Bumi akan kering Tanaman Tidak bisa tumbuh Dan banyak kehidupan Yang akan terganggu Maka dari itu Hujan adalah Salah satu bentuk Kasih sayang Allah kepada Makhluknya Anak-anakku sekalian Yang berbahagia Patut kita syukuri Bahwasannya kita diberikan oleh Allah Nikmat hujan Ada sebuah kisah Pada suatu zaman Nabi Musa Nabi Musa Bani Israel Ditimpa kemarau yang berkepanjangan Suatu ketika Mereka berkumpul Untuk mendatangi Nabi Musa Mereka berkata Wahai Nabi Allah Berdo'alah Kepada Rokmu Agar Dia menurunkan hujan Kepada kami Kemudian Nabi Musa Menuruti Apa yang diinginkan oleh Bani Israel Nabi Musa Berdo'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Turunkanlah hujan Kepada kami Tebarkanlah rahmatmu Kepada kami Kasihilah kami Demi anak-anak Yang masih menyusui Demi hewan Ternak yang merumput Dan demi para orang-orang tua Yang Ruku kepadamu Namun setelah itu Langit tetap saja Terang-benderang Matahari pun bersinar Makin kemilau Kemudian Nabi Musa Berdo'a lagi Tetapi Langit pun masih terang Allah pun berfirman Kepada Nabi Musa Wahai Musa Bagaimana aku akan Menurunkan hujan Kepada kalian Sedang diantara kalian Ada seorang hamba Yang Termaksiat kepadaku Sejak 40 tahun yang lalu Umumkanlah dihadapan manusia Agar dia berdiri Di hadapan kalian semua Karena Sebab dialah Aku tidak menurunkan hujan Untuk kalian Setelah Nabi Musa Menerima Menerima wahai dari Allah Kemudian Nabi Musa Menyampaikan kepada Sekelompok Bani Israel Wahai umatku Wahai umatku Allah telah berfirman Kepada aku Bahwasannya Allah tidak menurunkan hujan Kepada kalian Karena diantara kalian Ada yang melakukan Perbuatan waksiat Selama 40 tahun Kemudian Sekumpulan itu Saling menoleh Ke kanan dan ke kiri Melihat siapa Pelaku tersebut Kemudian Ada salah seorang Meneteskan air matanya Dia merasa Bahwa Itulah dirinya Yang melakukan Perbuatan waksiat Selama 40 tahun Dia takut Dia malu Untuk mengakui Kesaran tersebut Kemudian Dalam hatinya terbesit Ya Allah Engkau telah Menutupi aibku Selama 40 tahun Maka aku Ingin bertobat Kepadamu Dan tidak akan Mengulangi dosa Yang telah aku lakukan Kemudian Selang saat Kemudian Tibalah hujan Yang sangat deras Dan Nabi Musa Alayhi Salam Kaget Belum ada Yang mengaku Dari sekumpulan ini Kenapa Allah sudah Menurunkan hujan Kemudian Nabi Musa Bertanya kepada Allah Wahai Tuhan Mengaku Mengapa Engkau menurunkan Hujan kepada kami Sedangkan Orang yang melakukan Maksiat Belum mengakui Kesalahannya Kemudian Allah menjawab Nabi Musa Aku telah Mengampuni Dosa orang tersebut Karena orang itu Telah mengakui Kesalahannya Namun dia Tidak Mau ke depan Karena dia Malu Dan takut Maka aku akan Menutupi Aibnya Kemudian Nabi Musa Masih penasaran Ya Allah Tunjukkanlah Kepadaku Siapa orang tersebut Namun Allah Yang maha Pengasih Lagi maha Penyayang Lagi-lagi Menutupi Aib orang tersebut Anak-anakku Sekalian Yang berbahagia Dari Kisah tersebut Bisa kita ambil Pelajaran Ataupun Hikmah Bahwasannya Hujan adalah Rahmat Dan anugerah Allah yang Begitu besar Namun Sering kita Tidak sadari Dari kisah ini Kita dapat Belajar Bahwa Hujan Tidak hanya Membawa Keberkahan Secara fisik Tapi juga Mengajarkan kita Tentang pentingnya Bertaubat Dan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seringkali Hambatan Dan kesulitan Dalam hidup Maupun dalam Kita belajar Mungkin Itu akibat Dari dosa-dosa Yang pernah Kita perbuat Maka dari itu Marilah kita Memperbaiki diri Memohon ampunan Dan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Keberkahan Akan mengalir Seperti turunnya Hujan Mari kita Syukuri Setiap Tetes hujan Sebagai Nikmat dari Allah Dan jangan lupa Memohon ampun Atas kesalahan Yang pernah kita Lakukan Semoga hujan Yang turun Selalu Membawa berkah Memberikan Ketenangan Dan menjadikan Kita hamba-hamba Yang selalu Berhukur Kepadanya Mungkin itu Yang dapat Ustadz Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Akhirul kalam Ihdina surat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh